Baik, kembali lagi di channel Teguh History Kita kembali lagi akan menginformasikan seputar pendidikan Kali ini kaitannya dengan program guru penggerak Sudah memasuki angkatan yang ke-7 Namun, informasinya belum jelas terkait pengumuman tahap pertama Nah, kali ini kita ambil informasi update Yang ada di laman website kompasiana.com Yaitu, program guru penggerak dihentikan sementara Pahami alasannya Program guru penggerak yang sudah berjalan dari akhir tahun 2020 Tiba-tiba saja seperti mengalami kemandekan Banyak peserta CGP atau calon guru penggerak Terutama yang menantikan kelulusan menjadi harap-harap cemas Begitu pula yang sedang melaksanakan diklat Mereka banyak yang terkejut dan menjadi bertanya-tanya Tertanggal 2 hari yang lalu Atau tepatnya tanggal 20 Juni 2022 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan surat edaran Yang berisi tentang pemberhentian sementara pelaksanaan program guru penggerak Jadi disini jelas ya Ada pemberitahuan, pemberhentian, pelaksanaan guru penggerak Surat tersebut ditunjukkan kepada BBPG atau Balai Besar Guru Penggerak Dan BPG, Balai Guru Penggerak Yang di dalamnya menyebutkan bahwa Adanya penghentian sementara pendidikan guru penggerak Sebagai dampak perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemendikbud tahun 2022 Tanggal 10 Juni 2022 Ada pun hal yang dimaksud adalah PGP Angkatan 4 Itu yang pertama pelaksanaan program guru penggerak Angkatan 4 Akan diakhiri sementara Sampai kegiatan pendampingan individu atau PI Ini serloka karya 6 Yang kedua pelaksanaan Untuk PI 6, 7, 8 Serta loka karya 7, 8, dan 9 Akan diinformasikan kemudian Ketiga, jadwal PGP Angkatan 4 terbaru Akan disampaikan oleh Pogja PGP Direktorat KSPS Tendik PGP Angkatan 5 Berikutnya disini poin B PGP Angkatan 5 Angkatan 5 ini terdiri atas PGP Regular PGP Rekognisi dan PGP Daerah Khusus Untuk PGP Regular Pembelajaran daring mulai dari modul 1.3 Diperhentikan untuk sementara sampai batas waktu Jut off dan DIPA Satker Terbit Kemudian aktivitas dimulai dari PI 2 dan loka karya 2 Yang difasilitasi oleh PP juga diperhentikan sementara Jadwal terbaru PGP Angkatan 5 Akan disampaikan oleh Pogja PGP Direktorat KSPS Tendik Untuk PGP Rekognisi Aktivitas Pembelajaran Di Untuk PGP Rekognisi Aktivitas Pembelajaran Dimulai dari modul 1.3 Akan diperhentikan untuk sementara sampai batas waktu jut off dan DIPA Satker Terbit Jadwal terbaru akan disampaikan oleh Pogja PGP Direktorat KSPS Tendik Sedangkan PGP Daerah Khusus Semua aktivitas dimulai dari tanggal 12 Juli 2022 Untuk F1 dan pembelajaran tatap muka kedua Akan diperhatikan sementara Sampai batas waktu jut off dan DIPA Satker Terbit Sedangkan jadwal PGP Daerah Khusus Akan disampaikan oleh PGP Direktorat KSPS Tendik Semoga dengan pemberhentian sementara ini Akan memaksimalkan gerak program guru penggerak Nah selanjutnya Nasib calon guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 7 Calon guru penggerak angkatan 6 telah menyelesaikan tantangan pertama Berupa menulis isi di tahap awal Tahap awal tersebut meloloskan sejumlah calon peserta Untuk melewati tahap selanjutnya Yaitu simulasi mengajar dan wawancara Hasil seleksi simulasi mengajar dan wawancara tersebut Berdasarkan jadwal Akan dibuka per tanggal 27 hingga 29 Juni 2022 ini Sementara itu untuk hasil seleksi tahap 1 Berupa penilaian isi untuk CGP angkatan 7 Yang sedianya dibuka per tanggal 21 Juni 2022 Mundur 1 bulan menjadi tanggal 13 Juli 2022 Tentu saja hal tersebut semakin membuat penasaran dan gregetan para calon guru penggerak Kepenasaran tersebut menunjukkan bahwa para calon guru penggerak sangat bersemangat Di dalam menjalankan usahanya agar dapat berkontribusi untuk menimba ilmu baru Melalui program guru penggerak Adanya pemunduran jadwal kelulusan juga diartikan sebagai bentuk uji kesabaran Yang harus dilalui oleh semua peserta dalam menghadapi sesuatu Membaca surat edaran dari Direktorat tentang pemberhentian sementara ini Dapat disimpulkan bahwa untuk hasil seleksi tahap 2 CGP 6 dan seleksi tahap 1 CGP 7 Tidak akan terpengaruh oleh adanya pemberhentian sementara di atas Walau ada sedikit perubahan jadwal Nah sumber ini dari surat edaran Kemendik Butristek Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tetap semangat para pejuang pendidikan Demikian info yang bisa di-share ke teman-teman Semoga menjadi bahan referensi See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton